Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Masahlan Kembali lagi di channel Arashi Mengulik buku Wonderful Islam Penemuan dan Fakta-Fakta Mengagumkan Tentang Dunia Islam Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan, Kenikmatan dan tentunya Juga Kesehatan yang pada hari ini Kita masih membahas Di bagian kedua yaitu tentang 5 Jejak Kejayaan Islam di Luar Angkasa Wow Masya Allah sekalian Tidak terasa juga Hari ini kita akan membahas Atau berbincang-bincang di topik Keempat dari 5 Topik di bagian kedua ini dan tentunya Ini masih banyak sekali bagian-bagian Yang akan kita kulik Yang akan kita bahas Dalam buku Wonderful Islam ini Nah pada kesempatan hari ini Topik keempat yaitu kita akan Berbicara tentang Kawah lagi Nah namun pada topik keempat ini Yaitu Kawah Al-Biruni Nah mungkin disini teman-teman sudah pernah Baca artikel atau mungkin Baru tahu Nah silakan teman-teman simak sesama Maksud dari atau sejarah dari Kawah Al-Biruni ini seperti apa Nah berdasarkan buku Wonderful Islam Jadi sebelum kita meranah ke sejarah Kawahnya Dari sini kita bisa mengetahui Bahwasannya Al-Biruni ini adalah Nama lengkap dari Abu Ar-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Khawah Rizmi Al-Biruni Nah ini adalah salah satu ilmuwan besar Dalam sejarah Islam Nah namanya juga dikenal luas Jauh melampaui zamannya Baik di dunia Islam Maupun di peradaban Barat Nah beliau ini juga dikenal Sebagai kritikus ilmu kimia Dan astrologi Kemudian penyusun ensiklopedia Kemudian penjelajah Sekaligus seorang ulama Nah Al-Biruni ini adalah Sarjana muslim pertama Yang secara khusus Mempelajari seluk beluk tradisi Dan kehidupan bangsa India Sehingga beliau ini Dinobatkan sebagai bapak indologi Nah beliau juga dikenal Sebagai bapak geodesi Dan antropolog pertama di dunia Wow Masya Allah luar biasa ya Nah beliau ini juga termasuk Salah satu peloper dalam penerapan Metode eksperimen ilmiah Dalam ilmu mekanika Nah beliau juga lah Orang pertama yang menggunakan Berbagai eksperimen Yang berhubungan dengan Fenomena astronomis Sekaligus peloper dalam bidang Psikologi eksperimental Nah dalam buku ini Untuk menghormati Sekaligus mengenang Al-Biruni Di tahun 1970 International Astronomical Union Ini menyematkan nama Al-Biruni ini Kepada salah satu kawah di bulan Yaitu Sebagai mana di topik keempat ini Yaitu disebut dengan Kawah Al-Biruni Wow Masya Allah luar biasa sekali ya Ternyata Tanpa kita sadari Atau mungkin baru kita mengetahui Ternyata ada nama kawah Atau beberapa kawah itu Yang diambil dari nama Para ilmuwan muslim Masya Allah luar biasa sekali ya Baiklah mungkin Sampai disini saja Penjelasan singkat Terkait sejarah tentang Kawah Al-Biruni Berdasarkan buku Wonderful Islam Penemuan dan fakta-fakta Mengambungkan tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk Natifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Informasi sejarah menarik lainnya Syukur Wa'ilalikou Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton